Hanya beberapa tahun lalu, kekhawatiran soal serangan peretas hanya ada pada komputer. Karena barang-barang lain, seperti mobil, kulkas, atau pengatur suhu di rumah, masih tidak terkoneksi dengan jaringan di dunia maya. Tapi hal ini berubah dengan cepat. Banyak mobil modern kini dilengkapi dengan komputer yang terhubung dengan internet, baik secara langsung atau lewat ponsel pintar, sehingga lebih rentan terhadap serangan peretas. Pada Juli 2015, sebuah mobil jeep Cherokee dihentikan peretas lewat pengendali jarak jauh. Baik pabrik mobil maupun perusahaan keamanan internet kini mengembangkan aplikasi komputer untuk mobil yang bisa melindungi serangan penyusup. Sementara yang lainnya berupaya melindungi peralatan rumah yang semakin pintar. Perusahaan asal California, Dojo Labs, menampilkan perangkat yang bisa memantau aktivitas mencurigakan pada peralatan rumah tangga yang dikendalikan dari jarak jauh lewat internet. Sistem mengetahui untuk mengembangkan peralatan utama pengendali jarak jauh lewat 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 pengendali. Seiring dengan berkembangnya internet of things, yakni adanya beragam peralatan yang terhubung dengan internet, maka menurut para pakar, keamanan dunia maya pribadi kita sangat perlu dipikirkan. Perusahaan strategi bisnis Frost & Sullivan memperkirakan jumlah beragam perangkat yang saling terhubung akan mencapai sekitar 22 miliar pada tahun 2019. Hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi perusahaan keamanan dunia maya. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.